Intro Kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita Masih membahas buku terbaru dari Ilham Bintang ya Kumpulan reportase jurnalistik yang mengangkat tentang berbagai peristiwa ya Yang diliput dalam perjalanan sebagai wartawan Tadi kita sudah menyimak ini kuliah jurnalistik singkat dari Karne Ilyas ya Dan sekarang ini kuliah dari Akal Sehat ini, silahkan ini Karne Oke, saya juga jadi murid Pak Karne tadi, mendengarkan filosofi dari jurnalisme itu Dan saya bisa simpulkan bahwa jurnalis itu adalah orang yang dikutuk untuk terus resah gitu Karena dia ingin dapat, tadi bukan segera esensinya, tapi sense of justice, sense of humanity itu Dulu ada kontroversi itu waktu, siapa dulu namanya, wartawan yang dapat pulitzer foto terbaik Waktu dia memotret burung bangkai di samping anak kecil itu di Sudan ya Waktu itu krisis kemanusiaan di situ Dan dia menyesal bahwa kenapa dia nggak tolong anak itu Dia bisa kasih argumen, ya kisah dia dikejar-kejar juga oleh gerilawan Tapi kenapa fotonya jadi, membuat dia jadi terkenal Akhirnya dia bunuh diri itu Jadi dia terganggu secara etis Karena dia tahu bahwa tugas dia adalah menyelamatkan manusia Bukan mendapat sensasi di publik itu Nah saya nangkap juga hal-hal yang seperti itu pada wartawan-wartawan yang pernah mengalami kekerasan selama Orde Baru Berupaya untuk mendengar detak jantung publik Nah kita kadang kalau ketemu wartawan, saya ketemu wartawan, dia bilang saya profesi saya wartawan Tapi tidak ada kedalaman di dalam pemberitaan dan pengulasan Padahal kata profesi itu, kalau disebut profesi saya wartawan Dulu kata profesi itu, abad awal, abad 17 Profesi itu cuma dilekatkan pada 3-4 orang Satu dokter, satu wartawan, satu petugas hukum Karena hanya pada mereka publik percaya Karena itu pekerjaan etis Jadi kalau menyebut profesi itu adalah pekerjaan etis, bukan pekerjaan teknis Kalau sekarang profesi artinya memperlihatkan ijazah Tapi kedalaman etisnya nggak dapat Nah buku ini, akhirnya saya baca secara agak terlibat Karena soal Nana ini Yang hanya bisa ditangkap dengan sensor batin seorang jurnalis Yang percaya bahwa sudut pandang kecil itu bisa membongkar kemanusiaan kita Jadi ilham bintang ini seperti saya dapat ilham dari bintang-bintang Melihat bahwa ada terang jurnalisme yang sekarang masih tersisa pada beberapa wartawan Yang berupaya ambil jarak dari hirup piku sehari-hari Dan berupaya untuk sebelum cek-cok dia, cek and re-cek Jadi kepadatan batin itu sebetulnya yang membuat kita percaya bahwa jurnalisme Indonesia Atau jurnalisme sebagai profesi manusia itu tidak mungkin lenyap Mungkin nanti cuma ada dua profesi yang akan bertahan Satu adalah rohaniawan, karena masih banyak orang berdosa Dan jurnalis, karena masih banyak pejabat berbohong Ya mungkin bagi yang belum tahu apa Nana ini kisahnya menjadi menarik Karena adalah seorang yang penderita kanker Kanker benar meninggal, tapi sebelum meninggal menulis surat wasiat Nah inilah yang mungkin ditangkap oleh ilham bintang dan dijadikan cover Nah ini mungkin apa alasannya ini ya Kak Ilham Menjadikan Nana ini menjadi judul dari bukunya Karena kan bukan tokoh terkenal sebenarnya Biasanya pertanyaan Mbak Kak Rahma juga betul gitu ya Penerbit menyual itu Kenapa bukan banyak tokoh di dalam itu Iya ini banyak pejabat publik yang terkenal di dalamnya sebenarnya Iya, kenapa bukan itu Saya bilang ada persoalan kegetidahan hidup yang saya ingin tampilkan disitu Bahwa ada orang yang begitu sadar betul dia akan pergi gitu Kenapa belakangnya juga baru saya tertarik menulisnya ketika tahu bahwa ada surat-surat wasiatnya itu Loh hebat benar nih anak ini Dia sepenyiapan itu kalau anda baca suratnya Orisinalnya itu saya simpen Itu dia bilang Harap, bilang sama suaminya harap dibaca setelah kuburnya ditutup gitu Dan suaminya sendiri pun gak sanggup membacanya Dia kasih omnya untuk baca, dia gak sanggup untuk membacanya Ini dia sudah atur semua disini, seperti dia mau pergi nehaji aja gitu Pak Mau pergi umroh itu, nanti kalau dapet nih wasiat Tolong ini, jagain ini, segitu Tapi dia mau pergi menghadapi maut loh Dan dia mengatakan Itu mau kemana sih, kita juga akan kembali Ketempat dimana dia sekarang berada gitu Jadi relax banget, itu yang menginspirasi Dia itu berdamai dengan maut Berdamai dengan maut Berdamai dengan maut Tetapi tadi pertanyaan lagi nih Yang dikatakan Kak Rocky tadi itu ya Wartawan itu adalah Dikutuk untuk selalu gelisah Resah, gelisah begitu ya Wah ini kalau sebagai wartawan pasti tau artinya itu ya Dikutuk untuk selalu gelisah Akan ketidakadilan begitu Ada benarnya Jadi saya masih jaman reporter itu Tiap kali mau liburan itu Anak-anak Terus buka pintu mesin ketik Itu begitu saya masuk Saya dari jauh Ya Ngapain liburan kalau begini Ya kan saya mencegintik Lalu yang kedua Pernah saya diminta berhenti Masih saya jadi wartawan Ketika habis ikut Kampanye sebulan bang Tahun 82 itu Kemilu Terus pulang-pulang Gunung-Galunggung meletus Terus pulang saya diperintahkan Untuk bikin posko Di Gunung-Galunggung Kenapa mesti kamu Kamu dibodoh-bodohin Sama pimpinan ini Bukan Saya memang Saya bohongin dulu Saya bilang Enggak Di kantor kita itu Redaksi semua itu Terbiasa menulis Kalau ada yang ngomong Dia terbiasa menulis Kalau ada yang ngomong Nah ini kan gunung Meletus Enggak ngomong dia Harus diterjemahkan Apa yang dilemparkan oleh gunung itu Seperti apa letusannya Dan bagaimana Bahayanya gitu Lalu kemudian Istisayahnya Cuma satu Dua pilihannya Saya Melaksanakan tugas Karena kerja di tentara Surat kabar Angkatan bersenjata Pilihannya Kalau anda Enggak melaksanakan tugas Dicertir gitu Berhenti Atau dua Kamu ikut aja sekalian Ikutlah saya Saya ikut ke Garut Saya setuju dengan Bang Karni Bahwa ini hobi Betul Hobi saya gak banyak Rahma Cuma dua Jogging Sebagai gisi Just money Dan menulis Sebagai gisi rohania Saya gak punya hobi Misalnya Ada temen main golf Gak bisa Saya bingung Saya mau main golf Kalau bingung Saya juga bukan Pejalan malam Saya gak suka Luar malam Yang saya pikir Yang pertama kali Setadak tugas Itu pulang ke rumah Makanya orang ledek Family man Takut istri Ikatan suami Takut istri Nah Anak saya kemarin nanya Apa sih yang tiap kali Papa nulis itu apa Saya Di dalam usia seperti ini Saya tidak kesepian Karena kalau tidak menulis Saya kesepian Itu tadi Dari awal Dari muda sebenarnya Tiap kali mau pergi Ke pergi liburan itu Toto mesin tik Saya sudah hidup Bawa mesin tik Sekarang lebih parah lagi Mesin tik Udah gak ada Saya gak bisa main laptop Tapi di handphone Saya nulis Handphone saya gak Saya itu Aduh Ya makanya Dalam buku ini Ada juga laporan-laporan Selama liburan Sebenarnya Ke Australia Dan lain sebagainya Mungkin ditambah singkat ini Oleh Kak Karni Karena juga termasuk Wartawan yang Usianya tidak muda lagi Yang selalu gelisah Yang selalu gelisah Setuju Memang itu yang membuat Terus menunjuk-nunjuk begitu Gak menunjuk-nunjuk Wartawan itu Terusik Oleh Apa ya Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Jadi memang dia itu Akan selalu gelisah Jadi seandainya Saya juga liburan Seperti dia Itu gak pernah lepas Dari berita Jadi Wartawan itu Mimpi pun Wartawan juga Iya Dari dulu gitu Dan bayangin Saya jadi Pemret Tahun 92 Wartawan itu Komunikasi Belum jagi Seperti sekarang Itu semua Majalah forum Yang mau dicetak Itu Harus Di-fax dulu Ke Amerika sana Dan itu Saya edit Malam-malam Baru saya kirim lagi Ke Jakarta Baru boleh turun Jadi sebelum saya Baca Itu gak boleh turun Iya kan Iya Saya gak perlu Ada yang juru lagi Pemret Saya jatuh di Ngodosobo itu Gejar si Nurdintop itu Patah tangan Udah patah Empat jam Dilarikan ke Rumah Sakit Apa itu Jogja itu Doktor apa Rumah Sakit Doktor Sarjito Lalu diputusin Saya harus operasi Malam itu juga Saya bilang gak Anda tolong ikat aja Saya mau balik lagi Karena ada yang lebih Menggelisahkan Selain kesehatannya Iya saya Belum melihat Apa itu Peristiwa aja Penyerbuan pagi Saya malam udah disitu Lah Padahal balik Itu empat jam lagi Sehingga sampai aja Yang empat pagi Padahal saya udah Mampir di hotel Apa Hayat Yogyak Udah tanya kamar Ada Tapi saya minum kopi dulu Kopi dulu Saya pikir Saya Nginap Pagi Terbang ke Jakarta Langsung Atau saya balik Putus aja balik Kalau saya balik ke Jakarta Juga gak Gak ada yang Kenyalahin saya Orang atasan saya Juga gak ada Apa yang menjuruh saya Ke sana Perintah Provinsi saya Wartawan tadi Saya balik Sampai Udah Jam lima Atau empat Empat lima lah Pasukan yang mau nyerbu Ke rumah Yang dianggap Sarang Nodetop itu Udah Lengkap Di garasi Mau jalan Sampai komanda aja Bila Eh Bang Kami ini udah Kami ini orang gila Bang Yang ngejar teroris Ini orang gila Abang lebih gila lagi Kenapa Kayak Tadi kasih Kayak Papan Sipeng gips ya Baik Baik ini menarik lagi Perbincangan ini Kita akan lanjutkan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi